. Wanita penghibur atau PSK adalah mata-mata yang paling baik saat masa penjajahan di Indonesia. Dalam keanggotaan PNI, Partai Nasional Indonesia, di Bandung, terdapat 670 orang perempuan yang berprofesi demikian dan mereka adalah anggota yang paling setia dan patuh, tulis Soekarno dalam buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, cetakan pertama tahun 1966. Memang benar apa yang dikatakan pepatah, jangan melihat orang dari luarnya saja. Karena hal ini benar-benar terbukti pada perempuan yang sering mendapat stigma negatif, sebagai wanita penghibur atau PSK. Pekerja seks komersial PSK memiliki sumbangsi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa penjajahan pengguna jasa wanita penghibur ini kebanyakan para polisi kolonial, dari merekalah para PSK mendapatkan banyak informasi. Selain itu, wanita penghibur ini juga ikut menyumbangkan uang dari keringatnya untuk kepentingan revolusi. Tugas mereka menjadi sumber informasi mengenai musuh tak dapat digantikan oleh pihak manapun kala itu. Tak satupun laki-laki anggota partai yang terhormat dan sopan itu dapat mengerjakan tugas ini untukku. Ujar Soekarno yang juga menyampaikan para PSK bukan saja penyumbang yang menyenangkan, tetapi juga penyumbang yang besar dalam revolusi Indonesia. Selain membuat tempat persembunyian paling aman bagi para pejuang, kunian mereka juga dijadikan tempat penyelundupan senjata bagi para pejuang. Dikisahkan ada sebuah gerakan bernama Laskar Rakyat Jakarta Raya LRJR, yang punya tujuan menyerang Jakarta dalam menaklukkan Jepang dan Belanda. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, pasokan senjata menjadi hal yang penting. Maka, para PSK yang jadi penyelundup senjata bagi Laskar sekaligus hunian mereka menjadi tempatnya. Keputusan Bung Karno mengikut sertakan PSK dalam revolusi pernah mendapatkan protes keras dari Alisa Stroami Joyo, tokoh PNI. Perdebatan sengit antar kedua tokoh PNI tersebut tak terelakkan, bahkan alis sempat mempertanyakan keputusan Bung Karno merekrut 670 PSK masuk menjadi anggota PNI Cabang Bandung. Fakta berkata lain, semua rakyat Nusantara ingin bebas dari belenggu koloni, tidak terkecuali wanita penghibur itu. Peran mereka sangat penting dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia sebagai mata-mata tentara kolonial. Sejarah pun mencatat wanita kupu-kupu malam sebagai informan penting setara intelijen. Informasinya sangat-sangat mahal dalam proses perjuangan kemerdekaan. Itulah peran wanita penghibur pada masa kolonial. Pada masa itu seluruh rakyat Indonesia mendambakan kemerdekaan. Meskipun pekerjaan itu sangat tidak dibenarkan, namun kenyataan sejarah mengisahkan peran penting mereka. Semoga sahabat bisa mengambil manfaat dari video singkat ini, dan dapat menyimpulkannya. Salam Roda Sejarah